Halo halo duars dimanapun kalian berada Sedihnya kalau punya baju favorit Eh ternyata rusak atau bolong karena suhu setrika terlalu panas Hmm harus dipermak nih Harus di gimana ini ya Karena bolongnya terlalu besar dan berbentuk segitiga Lalu Mami mencari ide dengan membongkar sisa-sisa kain perca Mencari kain yang kira-kira bisa masuk baik itu jenisnya maupun warnanya Dan aha Mami menemukan kain sifon berwarna broken white Dan sisa kain brokat yang bisa selaras dengan warna baju broken white yang bolong Langsung deh Mami eksekusi Nah begini caranya Gunting kain sifon yang sebagai tambalan lebih besar dari ukuran bolongnya Lalu beri jarum pentul Rapihkan terlebih dahulu dengan cara mengguntingnya bagian yang terkena setrika Setelah itu baru dijahit sekeliling Setelah itu rapihkan bagian belakang kain sifon yang sebagai tambalannya Lalu obras Lanjut untuk kain brokatnya Nah ini kain brokatnya kita coba dulu bagian mana yang akan diambil Yang kira-kira bisa menutup bagian yang tadi bulong Setelah ketemu kita gunting Lalu tempelkan dan tahan dengan jarum pentul untuk kita jahit Tapi disini Mami menggunakan jelujur juga Siapkan juga kain pislin atau kain keras dengan ukuran lebih besar dari kain brokatnya Dan letakkan pada bagian dalam atau bawah baju untuk mempermudah proses menjahitnya Nah untuk menjahit kain brokat ini Untuk benang bagian atasnya menggunakan benang nylon Sedangkan untuk bagian palet bawahnya benang biasa saja Jangan lupa untuk melepas sepatu mesin jahitnya Menjahitnya pelan-pelan saja ya Kita tahan dengan kedua tangan supaya jahitannya rapih Setelah selesai menjahit kain brokatnya Kita gunting untuk kain pislinnya Supaya tidak kaku ketika kita memakai bajunya Lepaskan benang jelujurannya Setelah itu kita tambahkan bunga sebagai pemanis pada bagian atas brokatnya Hahaha cantiknya Baju bolong Mami bisa dipakai lagi Senangnya bisa menjahit Nah untuk kalian kalau punya baju bolong jangan dibuang Lebih baik dipermak saja Terima kasih telah menonton!